Pas Afardi, yang sangat banyak diingat orang sampai sekarang dijadikan lagu, dijadikan kalimat di undangan pernikahan, dijadikan kado, atau cara merayu orang, itu dua puisi. Aku ingin dan hujan di bulan Juni. Saya ingin tahu, proses ketika menciptakan itu, sekali jadi atau diulang-ulang? Kok cara merayu orang itu lho? Soalnya saya pernah dirayu dengan kalimat itu, Pak Safardi. Jangan percaya. Dan berhasil? Jangan percaya mulut. Agak nyesel sekarang? Silahkan, Pak. Jangan percaya mulut Safardi. Jadi begini, memang dua saja itu saya tulis antara lain, yang istimewa itu sekali jadi. Sekali jadi, enggak tahu kenapa. Kemudian, dimuat di sebuah koran, suara pembaruan apa-apa gitu, tahun 1969 itu. Saya temukan di Jogja, saya berhubungan dari Jogja, hujan-hujan gitu. Kebetulan hujan-hujan. Dan di situ ada tiga saat saya berhubungan Juni, itu sama itu. Nah, seandainya saja itu terbegitu dan tidak dijadikan lagu, dan tidak dinyanyikan reda, Anda tidak akan mengenal. Siapa akan membaca puisi yang kecil di situ, di sudut sebuah koran, yang juga koran sore ya, pada waktu itu ya begitu terkenal. Siapa yang baca? Tapi ternyata sekarang karena lagu itu, Pak, Anda sekalian mengenal saya. Jadi bukan karena Anda mengenal bisnis saya dulu, karena lagu itu dulu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Seperti apa mencinta dengan sederhana, Pak? Mas Jokpin? Saya nanya ke Mas Jokpin sekarang. Mencinta dengan sederhana itu seperti apa? Itu puisi justru yang paling tidak sederhana, puisi itu. Jadi mencintai dengan sederhana itu, mencintai yang paling tidak sederhana, paling sulit. Sesuatu yang mustahil itu, sesuatu yang ditulis bahasa parti itu. Jadi aku ingin mencintaimu dengan sederhana, justru itu yang paling tidak sederhana. Susah orang mencintai apa adanya itu. Mas Jokpin kalau mencintai orang seperti apa? Dia kalau mencintai orang itu luat-luat. Ya itu seperti kayu pada api yang menjadikannya. Kalau begitu saya tanya ke penciptanya. Mencintaimu dengan sederhana. Adakah maksud lain ketika menuliskan itu, Pak Sapardi, ada banyak sekali interpretasi orang terhadap kalimat terkenal itu? Ya tentu, memang puisi itu hidup kalau interpretasinya macam-macam. Kalau cuma satu, ya sekali baca sudah habis gitu. Jadi orang kan mikir-mikir, kok sederhana kok ada api, ada kayu. Kayu dibakar api itu. Ini kan percintaan bagi saya. Kayu dan api itu bercinta. Sebelum sempat menyampaikan cintanya, sudah jadi aku. Jadi enggak sampai. Oh ini cinta tak sampai? Oh bukan. Ternyata cinta tak sampai loh ini. Cinta beneran itu cinta beneran. Jadi ketika itu sekali jadi, berapa lama prosesnya? Satu hari? Satu hari ya, berapa menit gitu? Barangkali 15 menit, barangkali 20 menit ya. Ditulis tangan, waktu itu 15 tangan gitu. Ditulis tangan 15 menit? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku ingin mencintainmu Dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat. Disampaikan awal kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintainmu Aku ingin mencintainmu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mencintainmu Terima kasih. 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 Terima kasih.